Intro Hai sahabat statistik, masih ingat kegiatan sensus penduduk 2020 tahun kemarin? Meskipun hubungan dengan mantan sudah nggak berlanjut, tapi sensus penduduk 2020 ada lanjutannya lho. Mau tahu kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan, data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana proses pengumpulan datanya? Mari ikuti liputan eksklusif BPS Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wanda Giri berikut ini. Intro Terima kasih telah menonton! Intro Intro Terima kasih telah menonton! 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 keseluruhan ya dalam saya berkunjung itu sebenarnya tidak ada kendala hanya saja saat kunjungan misal untuk waktu-waktu pagi siang sore itu kan jam kerja jadi hanya mungkin kendala saat rumah kosong tapi itu bukan jadi masalah karena saya masih bisa mengunjungi di lain waktu misal sore menjelang malam itu masih bisa mendata dan selain itu mungkin dalam penempatan lokasi saya mengunjungi itu yang bagian selatan mungkin membutuhkan effort lebih atau semangat lebih untuk mencapai tujuan tapi sekali lagi itu bukan menjadi masalah dan semakin saya semangat untuk menjelajah dalam sensus pencacahan penduduk gitu untuk koordinasi dengan perangkat desa Alhamdulillah untuk koordinasi lancar semua saya mulai dari Bapak Kepala Desa maupun Kurya Rejo maupun Sendang kalau Sendang Bapak Kamto langsung saya koordinasi dan minta izin jalan dan saya meminta nomor HP seluruh Bapak RT yang bersangkutan dalam tujuan pencacahan ini guna koordinasi lebih lanjutnya kendalanya sinyal Kak ini dari keterangan dari PPL kami memang tempat kami di daerah yang agak ke dalam ya sebetulnya mungkin lebih tepatnya pelosok ya sehingga memang untuk gangguan sinyal hanya operator tertentu yang bisa untuk digunakan Insya Allah untuk secara konsep dan pendataan secara global tidak ada masalah Kak semuanya dalam kondisi bisa di kondisikan dengan baik urgensi dari kegiatan PKI ini adalah satu BPI sebagai penyedia data berkualitas lalu yang kedua itu adalah PKI itu sebagai early warning system ya jadi mencegah suatu resiko pada output yang dihasilkan oleh pencacahan yang tidak sesuai konsep lah itu lalu yang ketiga itu merujuk pada rekomendasi UN ya rekomendasi UN tentang sensus penduduk lalu yang keempat untuk menjadikan BPS sebagai NSO berkelas dunia gitu world-class NSO nah lalu tujuan dari diadakannya PKI ini adalah seperti yang tadi saya katakan untuk early warning system ya jadi mencegah suatu kesalahan itu menyebar secara masif ke beberapa daerah menyebar luas gitu jadi kesalahan yang ditemukan di suatu daerah itu bisa digunakan untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi di daerah lain nah untuk itu maka dari hasil PKI ini akan dihasilkan suatu rekomendasi daftar rekomendasi yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh BPS Kabupaten Daerah yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh petugas yang sudah semangat luar biasa sejak melaksanakan pemutakhiran sampai dengan saat ini melaksanakan pencacahan rumah tangga sampel di 16 rumah tangga setiap blok sensusnya pesan saya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan kegiatan lapangan ini sesuai dengan SOP standar operating procedure yang bagus yang sudah disampaikan kepada seluruh petugas jangan lupa bahwa target terakhir kita dari tiga sukses seperti saya sampaikan saat pelatihan adalah sukses mendapatkan data sensus penduduk yang berkualitas demikianlah liputan kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan di Kabupaten Wonogiri dan dengan adanya penjaminan kualitas sensus penduduk 2020 lanjutan diharapkan akan dijadikan early warning system jika ada temuan kesalahan yang ditemukan oleh petugas semoga tidak akan terjadi di daerah yang lain nah untuk kamu yang ada di sana jangan lupa terima petugas sensus kami di rumah anda jika kena sampel ya saya Widati Ratedra melaporkan untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati